Intro Hai semuanya Welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau nyobain produk dari Smooth Indonesia dan dari Mood Matcher Nah disini aku punya beberapa produknya Nanti aku juga share ke kalian Apa aja produknya dan gimana reviewnya dari aku So kalo misalkan kalian mau tau Gimana sih reviewnya dan apa aja si produknya Jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk Atau komen di bawah kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi Terus jangan lupa juga Untuk follow instagram aku biar kalian tau Update-an yang aku gak bisa update di youtube channel aku Daripada video ini lama Let's get started Nah ini dia produknya Jadi disini aku punya beberapa produk dari Smoothie dan dari Mood Matcher Kalo misalkan untuk Smoothie Dia tuh lebih kayak untuk face Jadi kayak untuk sehari-hari gitu Kayak skincare, kayak BB, CC cream Atau kayak cushion gitu Nah kalo misalkan Mood Matcher dia tuh lipstick Pasti kalian tau kalo lipstick yang kayak Berubah warna yang kayak sesuai mood Atau kayak lipstick Arab Nah Mood Matcher tuh seperti itu Kalian udah pernah coba belum sih Si Smoothie sama Mood Matcher ini Kalo kalian udah pernah coba Kalian bisa sharing ke aku Kalian suka atau enggak Atau kalian cobainya yang mana Nah disini tuh beberapa produknya udah ada yang pernah aku cobain Ada juga yang belum Jadi aku akan kasih tau review dan first impressionnya Aku cobain di kamera Terus untuk Smoothie ini Dia tuh gak cuman kayak BB dan CC cream Dia juga ada kayak skincare-nya Kalian bisa cek di Instagramnya Smoothie Indonesia Nah kalo misalkan kalian mau beli produk ini Kalian bisa beli di beberapa e-commerce Kalian cek aja Instagramnya mereka Produk ini bisa didapatkan dimana aja Dan kalo misalkan untuk Smoothie Dia tuh udah terkenal banget di Thailand Jadi udah banyak banget yang pake Katanya tuh sebagus itu So sekarang aku mau kasih tau ke kalian Apa aja produk yang aku punya disini Nah jadi disini Aku punya 4 produk dari Smoothie Indonesia Dan dia lucu banget Jadi packagingnya tuh kayak sasetan seperti ini Jadi kalo misalkan kalian mau cobain Atau kalian mau bawa kemana-mana Ini cocok banget untuk sehari-hari Karena kandungannya tuh semuanya udah ada disini Ini tuh semuanya udah ada SPF-nya Which is itu yang kita butuhin Untuk wajah kita untuk sehari-hari Untuk melindungi dari sinar matahari Dan disini aku punya 4 produknya Yang pertama disini aku punya kayak sunscreennya Ini namanya Sakura White Sebenernya aku gak tau sih ini kandungannya apa Oh ingredientsnya ada Jadi kayak ada aqua Terus ada macem-macem gitu Tapi sisanya dia tuh bahasa Thailand Karena memang dia tuh dari Thailand Dan pake teknologi Jepang Ini udah terkenal banget di Thailand Ini tuh dia udah ada SPF-nya 50 Terus dia juga ada kayak CC creamnya gitu Tapi dia lebih kayak ke sunscreen Terus aku juga ada namanya disini Smooth Toh Tomato Aloe Snail BB dan AA Cushion Jadi dia kayak cushion gitu Cuman di dalam saset kayak gini Nah ini juga udah ada SPF-nya Terus nextnya disini aku ada namanya Tomato Collagen BB & CC Cream Ini juga udah ada SPF-nya Di dalam sini Dan yang terakhir disini aku punya namanya itu Smooth Toh Vampire BB & CC Gluta White Cream Terus disini juga yang terakhir aku punya 2 produk dari Mood Matcher Ini tuh lipsticknya gemes banget Jadi warnanya kayak yellow sama light blue Tapi pas dipake Dia tuh akan berubah warna gitu jadi ke pink Ini tuh yang Mood Matcher Luxe Twist Stick Jadi tuh aku punya di shadenya yellow Sama light blue Kalo misalkan light blue itu Dia tuh nanti akan berubah jadi kayak agak Kayak pinknya tuh pink banget Sedangkan yang yellow tuh dia akan berubah jadi kayak soft pink gitu Terus dia juga katanya tuh tahan 12 jam Jadi ini menurut aku kayak lipstick Arab gitu Oke yang pertama disini aku mau nyobain dari Smooth Toh dulu Ini aku punya 4 produknya Tadi udah aku share apa aja Nah jadi disini aku juga mau kasih tau ke kalian dulu Apa bedanya BB & CC Cream Pasti kalian bingung juga apa bedanya Karena menurut aku tuh sebenernya tuh sama aja Tapi ternyata tuh kayak ada yang bedain mereka gitu loh Antara BB dan CC Atau bahkan AA Atau bahkan Didi itu sekarang udah banyak banget Dan ini juga aku nyontoknya di Smooth Toh Indonesia Jadi dia tuh informasinya udah banyak banget di Instagramnya Kalo misalkan kalian mau beli Kalian bisa ngeliat semua informasinya di dalam Instagramnya Smooth Toh ini Nah jadi di Instagram mereka juga ngasih tau Ini apa bedanya BB Cream dan CC Cream Karena beberapa produknya tuh banyak banget yang BB, CC, AA, Cream kayak gitu Nah jadi kalo misalkan untuk BB Cream Ini aku nyontek di Smooth Toh Nah kalo misalkan untuk BB Cream Dia tuh singkatan dari Blemish Balm atau Beauty Balm Cream Dan dia tuh katanya teksturnya lebih ringan dari foundation Terus dia tuh lebih pekat dibandingkan pelembab yang berwarna Dan dia juga kadang mengandung SPFnya Terus dia tuh bahan utamanya itu antioksidan yang membantu melindungi kulit terhadap radikal bebas dan kerusakan dari polusi Jadi makanya aku bilang cocok banget untuk sehari-hari Nah dia tuh juga hasilnya tuh kayak natural Jadi gak kayak keliatan pake apa-apa Dan dia tuh juga bisa untuk menutupi kekurangan di wajah Misalkan kayak bintik-bintik hitam atau bekas jerawat Nah ini tuh emang ditujukan untuk kalian yang masih remaja Atau kalian yang masih sekolah Atau misalkan masih kuliah Jadi memang yang masih umurnya tuh masih muda Nah untuk CC Cream Dia tuh singkatan dari Color Correcting atau Complection Corrector Dia tuh formulanya lebih ringan lagi daripada BB Cream dan foundation Dan dia juga bisa untuk menyamarkan warna kulit di wajah Jadi kalau misalkan di wajah kita tuh ada kemerahan Dia tuh bisa untuk menutupi itu Dan dia juga mengandung vitamin C Yang membuat wajah kita tuh lebih bercahaya Atau lebih kayak lebih cerah Nah kalau misalkan CC Cream Dia tuh ditujukan untuk orang yang lebih dewasa Jadi kalau misalkan orang yang udah umurnya tuh kayak 20 tahun ke atas Dia kan pasti lebih banyak permasalahan kulitnya Nah ini cocok banget kalian pake CC Cream Terus dia juga bisa menampilkan warna kulit yang lebih indah Sekaligus memberikan manfaat Jadi ada anti-agingnya Dan juga bisa untuk melembabkan wajah Yang pertama aku mau cobain ini dulu Ini tuh namanya sih disini tulisannya Sakura White Dia tuh lebih kayak sunscreen gitu Cuman ada kayak CC Creamnya Terus dia tuh juga bisa untuk melindungi wajah Dia dari sinar matahari atau UVB atau UVA Dan dia udah ada SPFnya 50PA++ Jadi kalau misalkan untuk sehari-hari Kalian wajib banget pake sunscreen Jangan di skip Dan dia ngeklaimnya tuh katanya sih Tahan air dan ringan teksturnya Dan dia manfaat utamanya itu untuk mencerahkan kulit Dan melindungi dari sinar matahari Terus dia juga sebagai pengkoreksi warna kulit Dan sebagai makeup primer Packagingnya tuh seperti ini Jadi kalian pakenya tuh kalian buka Di atas sininya Dia ada kayak tutupnya gitu Yang nantinya kalian bisa tutup lagi setelah kalian cobain Nah caranya ini tuh kalian potek gitu Tutupnya kayak patahin Terus tutupnya ini juga bisa dipake Untuk nutup si produknya Jadi kayak super inovasi Nah ini tuh ada wanginya Jadi wanginya kayak sunscreen Campur kayak BB cream pada umumnya gitu Wanginya menurut aku enak gak mengganggu sama sekali Terus ini aku coba mau taro tangan aku Oh dia tuh teksturnya cair banget Kalian bisa liat tuh Super cair banget Dan dia warnanya tuh kayak beige gitu Cuman aku gak tau nih pas di wajah Dia tuh akan warnanya seperti ini Atau akan berubah di wajahku Aku akan coba di sebelah kiri muka aku Nanti kalian bisa liat perbedaannya Kiri sama kanan Setelah dan sesudah pemakaian Nah ini dia sih gampang banget Untuk di blendnya Aku sih prefer ngeblendnya itu Pake tangan aja Gak usah pake sponge Karena dia gampang dan cepet banget Ngeblend di wajah Terus dia tuh langsung ada efek Untuk mencerahkannya Dan pas dipake ternyata warnanya tuh Berubah jadi kayak sunscreen biasa Bukan kayak beige gitu Dan ini pas aku liat sih Memang muka aku lebih cerah Lebih kayak ngasih efek Mencerahkan gitu Terus untuk beberapa spot-spotnya Memang kayak kemerahan Dia bisa menutupi kemerahan Tapi ini tuh lebih kayak ke sunscreen Jadi gak bisa kayak ada coveragenya gitu Daripada BB atau CC cream Nah ini dia hasilnya Aku udah pake di sebelah kiri aku Kalian bisa liat Ini tuh lebih putih Muka aku lebih cerah banget Ketimbang yang sebelah kanan Ini yang sebelah kanan Aku belum pakein Dan kalian bisa liat Ini dia memang Untuk mencerahkan Tuh Dan sebenernya ini ringan banget sih Aku kayak emang gak pake apa-apa Sama sekali gak berasa kayak Pake CC cream atau BB cream Karena si sunscreen ini tuh Mengandung CC cream Sama sekali ringan banget dipakenya Terus ini tuh Lebih kayak bikin muka aku tuh Kayak halus dan lebih flawless gitu Kalian bisa liat tuh Ini yang belum aku pakein Terus selanjutnya aku mau coba yang ini Ini tuh namanya Tomato Collagen BB & CC cream Jadi dia udah kayak BB plus CC cream Di dalam produknya Dia juga ada SPFnya 30 plus plus Dan dia tuh bisa untuk mencerahkan kulit Melembabkan kulit Dan bisa juga untuk melindungi kulit Dari sinar matahari Dan bisa juga untuk memulihkan Pembentukan kulit yang rusak Nah ini udah pernah aku coba di wajahku Ini udah aku buka produknya Waktu itu aku pake Terus wanginya masih sama kayak yang sebelumnya Dia wanginya tuh kayak CC cream Atau BB cream Dan pokoknya wangi-wangi kayak gitu lah Wangi-wangi yang menurut aku Dia gak terlalu menyengat di hidung Dan aku gak terganggu dengan wangi itu Ini mau aku tuangin di tangan aku Dan dia teksturnya itu lebih kental Daripada yang tadi Yang Sakura White Jadi dia bener-bener kayak BB dan CC cream gitu Ini dia tuh kental banget Beber kayak cream Nah dia tuh warnanya kayak pink gitu Kalau yang tadi kan dia warnanya lebih ke beige Jadi ini warnanya tuh lebih kayak pink Soft pink warnanya Ini juga gampang banget untuk di blendnya Dan dia tuh teksturnya ringan banget Jadi pas di blend Dia langsung ke blend Dan menurut aku dia tuh kayak watery gitu loh Mirip kayak air Jadi pas diusapin di wajah Langsung melt gitu Nah dia tuh sama Dia tuh ada kayak efek whiteningnya gitu Jadi pas dipake Wajah kalian tuh terlihat lebih cerah Nah ini udah aku pake di sebelah kiri aku Kalian juga bisa liat Kalau sebelah kiri aku tuh wajahnya lebih cerah Jadi kayak lebih putih gitu Ketimbang yang kanan Terus ini juga bener-bener halus banget Ringan banget pas dipake Sama sekali gak kayak berasa pake apa-apa Kayak kalian pake sunscreen Bahkan kayak pake skincare gitu Ini enak banget pas dipakein Dan ini liat Kalau misalkan kalian memang suka banget Untuk yang mencerahkan warna kulit Ini cocok banget untuk kalian pake Atau untuk kalian pake sehari-hari Ini tuh langsung keliatan banget Kulit aku alus Mulus banget kayak flowers tuh Daripada yang ini Selanjutnya aku mau pake yang ini Ini tuh namanya Smoothie Vampire BB & CC Gluta White Cream Jadi itu ada BB & CC Creamnya lagi di dalamnya Dan dia juga udah ada SPFnya SPFnya 40 PA++ Jadi ini cocok banget untuk dipake sehari-hari Apalagi pagi hari Terus Dia tuh juga Manfaatnya untuk melembabkan Mencerahkan Melindungi dari sinar matahari Dan bisa juga untuk menutupi bintik hitam Jadi memang ini tuh kayak lebih Yang berumur lah dipakenya Nah dia teksturnya itu sama kayak yang tadi Yang sebelumnya yang tomato Cuman dia warnanya tuh kayak white gitu Karena dia tuh kan ada kayak gluta white cream Jadi memang kalo gluta itu Untuk bikin wajah kita tuh Lebih cerah atau lebih Memutihkan wajah kita Ini sama pas diaplikasiin tuh Rasanya kayak yang pake tomato Dia tuh melt banget di kulit Cepet banget Kayak ada wetterinya gitu menurut aku Terus diaplikasiinnya Ngeblendnya gampang banget Jadi aku lebih prefer tadi pake jari aja Udah gitu pas diaplikasiin Dia memang cepet banget ngeratain warna kulit Dan dia tuh ada efek kayak whiteningnya Ini udah aku aplikasiin di wajahku Dan kalian bisa liat Dia tuh memang lebih cerah Lebih putih banget tuh Yang ini aku belum pake Yang ini aku udah pake Dan dia tuh memang bikin hasil Wajah tuh warna kulitnya tuh sama rata Dan ini tuh dia kayak ada efek melembabkan Jadi kalo misalkan kalian kulitnya kering Ini bisa ngebantu untuk ngelembabin kulit kalian Terus yang terakhir aku mau cobain yang ini Ini tuh namanya Smooth To Tomato Aloe Snail BB dan AA Fusion Tadi BB dan CC Sekarang BB dan AA Dan dia tuh mengandung snailnya Pasti kalian tau kalo produk Thailand itu Terkenal banget sama snail Banyak banget kayak skincare-nya Atau apapunnya Dia tuh pake snail gitu Karena memang katanya sih snail tuh bagus Untuk melembabkan wajah Nah cuman pas aku liat Disini sih dari penjelasannya Sama dari packagingnya Dia tuh gak ada kayak SPF-nya Jadi dia kayaknya gak mengandung SPF Terus dia tuh juga katanya coveragenya tuh light to medium coverage Dan hasilnya matte finish Dan cocok untuk kalian yang kulitnya sensitif Nah untuk teksturnya dia gak sekental yang BB dan VC cream Dia lumayan cair mirip kayak yang sunscreennya Cuman dia agak sedikit thick aja Terus warnanya dia beige Kayak yang sunscreen gitu Dan ini wanginya menurut aku yang paling enak Jadi wanginya tuh kayak Wangi buah-buahan gitu Pokoknya ini enak banget wanginya Paling enak wanginya yang ini Nah ini pas di aplikasinya juga enak banget Gampang untuk di blend-nya Dan dia emang ada coveragenya Kayak light to medium Dan hasilnya memang matte banget di wajah Aku lebih prefer ngeblend-nya itu pake jari aja Karena lebih mudah menurut aku daripada pake sponge Takutnya tuh nanti dia lebih menyerap produknya tuh terlalu banyak ke sponge-nya Dan ini pas aku liat juga dia memang ada efek untuk mencerahkan Jadi semua produk yang aku pake dan aku coba tadi Memang semuanya tuh untuk mencerahkan Dan membuat wajah tuh lebih putih Nah ini udah aku aplikasiin di wajah aku Jadi kalian bisa liat juga perbedaannya Dan ini emang hasilnya tuh matte banget Beber matte Dan ini apa ya Bener-bener kayak Empel gitu loh di kulit Di kulit wajah aku Ini kalian bisa liat perbedaannya Emang semua produk yang aku cobain Semuanya tuh dia tuh kayak untuk mencerahkan Atau kayak ada whitening-nya gitu Karena itu dia Produk Thailand tuh kayak obses banget sama yang namanya whitening Banyak banget produk-produk Thailand tuh Kayak whitening essence Untuk whitening-whitening tuh kayak mencerahkan Itu banyak produk Thailand yang seperti itu Makanya dia tuh terkenal banget di Thailand Terus ini juga menurut aku Rasanya tuh sama sekali enteng banget Gak kayak pake apa-apa Ini berasa kayak yaudah wajah aku aja gitu Tapi ini halus banget Bener-bener halus Ini yang aku rasain tuh wajah aku jadi kayak halus banget Dan dia juga memang untuk meratakan warna kulit gitu Jadi ini rata semua warna jadi kayak satu warna Ini kan masih kayak ada yang merah Ada yang bekas-bekas jerawat Di sini udah kayak bener-bener kayak klek satu warna gitu Oke ini aku udah pake seluruh wajahku Pake si yang cushion ini Aku juga tadi udah make up-an Tapi aku make up-nya simple aja kayak make up aku seri-sari So far so good Nanti akan aku bahas di akhir video Tentang produk-produk dari smuto Sekarang aku mau cobain si mood matchernya Di sini aku punya dua mood matcher Ini tuh lipsticknya Pasti kalian udah tau Dan ini juga kalian bisa cek aja di instagramnya Mood matcher Namanya mood matcher indonesia Pokoknya seluruh informasinya Nanti akan aku tulis di description box Make sure kalian cek Jadi di sini aku punya dua warna Yang pertama itu yang light blue Sama ini tuh yang yellow Dan ini tuh yang namanya mood matcher Luxe with lipstick lip color Dan dia tuh tahan katanya 12 jam Terus mereka itu mengeklaim Kalau misalkan smooch proof Fat proof dan kiss proof Jadi kayak akan awet banget Dan tahan lama banget Di sini aku mau cobain dulu yang Salah satu dari mereka Yang si light blue Dan seperti biasa untuk kayak packaging Standar Terus mereka juga kasih tau Kalau misalkan lipstick ini tuh Bisa berubah warna Walaupun dia lipstick warnanya biru Sama warnanya yellow Dia akan berubah warna jadi warna pink Dan dia juga akan kasih tau Shade-nya perubahan warna itu di atasnya Kalau misalkan yang light blue Dia tuh lebih kayak pinknya tuh Agak gonjren gitu Sedangkan kalau misalkan untuk yang yellow Dia pinknya lebih soft Dan di sini yang mau aku pake itu Kayaknya yang yellow dulu Yang si yellow ini Terus untuk packagingnya Dia seperti ini Dia tuh yang stick gitu Cuma sticknya tuh yang detectable Jadi diputer di bawahnya Dan isinya lumayan banyak banget Menurut aku Jadi ini kayak abisnya akan lama Terus ini juga udah pernah aku cobain By the way di bibir aku Dan aku suka sama hasilnya Karena dia tuh gak bikin bibir kering Terus ini wanginya kayak wangi lipstick Arab Berikut aku wanginya tuh gak gimana-gimana Dan ini kalian bisa liat Ini bibir aku bawahnya langsung berubah Jadi kayak pink gitu tuh Pink gitu Dan pas dipake Dia aplikasiin gitu Dia tuh kayak ada Emang ada moisturizer-nya gitu Jadi bibir kalian tuh gak akan Kering Dan ini kalian bisa liat warnanya Warnanya tuh seperti ini Jadi dia kayak pink banget gitu Ini kalo misalkan kalian mau hasilnya lebih natural Kalian bisa kayak gituin pake tisu Dan itu bener-bener hasil bibir kalian banget Dan lama-kelamaan Dia tuh akan berubah Warnanya tuh jadi kayak matte gitu loh Jadi bener-bener kayak stain banget di bibir Dan itu bener-bener kayak waterproof Dan emang bener dia tahan lama banget Gak akan kiss-proof kemana-mana Terus lanjutnya aku mau pake yang birunya Kayaknya ini sih warnanya Beda-beda tipis doang gitu Pink-pinknya Isinya juga banyak banget Terus ini udah aku aplikasiin Ini bibir aku untuk yang biru Dan menurut aku Untuk yang warna biru ini Dia tuh warna pink-nya Lebih kayak ada Hit purple-nya gitu Jadi warnanya tuh agak sedikit pink tua Kalo misalkan yang kuning Dia tuh warnanya lebih ada kayak Hit red-nya Ada orange-nya gitu Makanya dia lebih kayak ke soft pink Cuman ini kalian bisa liat Bagus kok Ini kayak bener-bener kayak natural banget Dan lama-kelamaan Kayak tadi udah aku kasih tau Dia tuh akan nge-stay di bibir Dan jadi hasilnya tuh kayak natural Dan ini sama sekali lembab banget Dan gak berat di bibir Menurut aku ini Enak sih dipakenya Gak yang gimana-bena Gak mengganggu atau gimana Nah tadi juga aku udah coba Di tangan aku Ini aku tadi cuci tangan Dan ini bener-bener kayak waterproof Dia gak Hilang sama sekali lipsticknya Bahkan kayak air tuh lewat aja Di atas lipstick ini Dan tadi juga aku juga udah makan Udah minum Dan dia tuh sama sekali gak kiss-proof Ini masih tetep stay di bibir aku Jadi Ini enak banget Kalo misalkan kalian pake Untuk sehari-hari Tapi itu dia Tergantung warnanya Karena sebenernya sih Untuk warna aku agak kurang suka Pake lipstick yang warnanya kayak gini Cuman kalo dia ada warna kayak nude gitu Lebih bagus banget Untuk sehari-hari Atau pink-nya tuh pink nude gitu Kayak lebih bagus Cuman aku sejujurnya bukan gak suka Tapi aku gak pede Pake warna lipstick yang kayak gini Nah untuk harga-harganya Nanti akan aku cantumin Di description box Karena aku belum cek Untuk harga mood matcher Sama si smoothnya ini tuh berapa Aku lupa Pokoknya nanti Aku akan link di description box Make sure kalian cek aja Di bawah Atau kalian bisa langsung Beli di beberapa e-commerce Itu juga udah ada lipstick ini Dan smooth-to Nah sekarang aku mau kasih versi price-nya sedikit Dari produk yang udah aku coba Mood matcher sama yang smooth-to Nah untuk yang smooth-to Overall Ini aku sebenernya suka banget Sama hasil dari yang smooth-to ini Yang aku udah coba tadi Emang semua yang mereka claim Atau mereka yang informasikan Di produknya Itu semua yang aku rasa di wajahku Emang dia tuh whitening Melembabkan Dan dia tuh bikin muka tuh Jadi kayak flawless Kecuali yang cushion Emang cushion tuh hasilnya Matte dan hasilnya tuh kayak Light to medium coverage-nya Itu juga bener banget Dan itu ringan banget dipakenya Sama sekali gak berasa kayak Pake BB atau CC cream Bahkan sama sekali gak kayak Pake produk Ini menurut aku cocok banget Untuk kalian yang Super simple banget Untuk di pagi hari Kayak misalkan kalian Siap-siapnya gitu Dan emang ini cocok banget Untuk dipake sehari-hari Khususnya pagi hari Karena dia tuh ada SPF-nya Jadi kalo misalkan kalian yang orang Yang mau ribet Yang simple Nah ini cocok banget Kalian pake Dan ini cocok juga Di bawah untuk kalian traveling Karena dia tuh yang bentuknya Saksetan kayak gini Jadi gak makan tempat Untuk dibawa traveling Atau sehari-hari Terus Kayaknya menurut aku sih Dia tuh ada white case-nya Jadi kalo misalkan kalian foto Pasti ada kayak Mantul putihnya gitu Muka kalian Akan putih Karena dia SPF-nya tuh Tinggi banget 30-50 PA++ Tapi makanya Aku saranin kalian Pakenya ini tuh Di pagi hari Gak dipake di malam hari Karena emang SPF Buat apa dipake di malam hari Dan setelah aku pake Di seluruh wajahku Menurut aku gak kayak Sama sekali Kayak emangnya udah Wajah aja gitu loh Kayak Kalian tinggal pake blush on Ini tadi tuh aku pake yang Cushionnya Terus aku tinggal tambahin Blush on cream Bedak Terus bronzer Udah Kayak gitu doang Ini udah kayak keliatan Kulit kalian tuh bagus gitu Dan ini aku suka Kok sama hasilnya kayak Bagus Untuk yang smuto Terus kalo misalkan Untuk yang mood matcher Ini tuh sebenernya warnanya Banyak banget Kalian bisa cek aja Di instagramnya Jadi kalian bisa pilih Warna yang kalian suka Dan ini juga Menurut aku suka ya Emang bener-bener Semua klemnya Yang mereka kasih Itu bener terjadi Dan aku rasain Kayak kiss proof Smudge proof Terus dia juga kayak waterproof Itu emang bener-bener waterproof Kalian coba aja Kalian swatch di tangan Terus kalian airin Atau kalian kayak agak gosok gitu Dia gak hilang sama sekali Ini mau aku coba di tangan aku Dia tuh bener-bener kiss proof Apa enggak Biar kalian lihat Tuh Gak ada sama sekali Ini bener-bener Padahal kalo kalian lihat Ini tuh aku pakenya Kayak tebel gitu Tapi ini gak nempel Di tangan Amazing kan Nah kalo misalkan Kalian suka lipsik-lipsik Kayak gini Pasti kalian suka banget Sama si mood matcher Ini bener-bener yang Apa sih Menurut aku Untuk sehari-hari Enak banget Karena ini gak berat Terus ini juga ringan Dipakenya Tapi aku cuman Kurang suka sama warnanya Karena aku gak pede Pake warna kayak gini Kalo kalian suka Warna kayak gini Nah kalian pasti akan suka Sama si mood matcher ini Nah itu dia First impression aku Tentang smooth Indonesia Dan mood matcher So far so good Semuanya aku suka Produk-produknya So begini aja video dari aku Semoga kalian suka Sama video ini Dan semoga video ini Juga bisa memberikan Kalian informasi Dan bermanfaat juga Untuk kalian Thank you for watching guys Jangan lupa sekali lagi Untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan jangan lupa juga Untuk komen di bawah Kira-kira nextnya Aku bikin video apa lagi Thank you for watching And see you on my next video guys Bye Bye selamat menikmati